Intro Pada era 2000an sampai hari ini, salah satu pendapatan terbesar dari Super Sentai dan juga Tokusatsu pada umumnya adalah dari penjualan mainannya dan yang paling tren adalah dari penjualan gimmick atau collectible item baik itu berbentuk kartu, kepingan medal, atau apapun bentuknya yang bisa ditautkan pada handshin device serta senjata-senjatanya hal itu dianggap lebih efisien secara budget sebab bisa memproduksi item yang berukuran lebih kecil yang harganya juga lumayan terjangkau daripada harus memproduksi berbagai macam senjata yang berukuran lebih besar yang bahkan harga produksinya juga lebih tinggi namun lucunya, ada beberapa serial di tahun 2000an bahkan juga sampai kemarin-kemarin ini yang justru tidak memproduksi collectible item bukan berarti serialnya jelek, hanya saja menjual sesuatu selain collectible item rasanya sebuah langkah marketing yang sangat berani lepas dari berhasil atau tidaknya keputusan tersebut dan semua itu akan kita bahas di episode kali ini kalau begitu langsung saja kita simak 8 Super Sentai tanpa collectible item versi Tokufex Indonesia Tokusou Sentai Dekaranger tidak seperti 3 season Sentai sebelumnya dimana Gao Ranger punya Gao Jewel kemudian Harikanger punya Shinobi Medal bahkan Aba Ranger punya Dino Plates namun Sentai bertema policy ini justru tidak menjual mainan semacam itu karena disini Dekaranger cuma memproduksi senjata-senjata multifungsi seperti yang pernah kita bahas pada beberapa episode yang lalu misalnya di Knuckle, di Road, di Stick, dan juga berbagai senjata item lainnya tidak ketinggalan mainan-mainan berupa mecha yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya, kamu tentu bisa menghitung jumlah seluruh mecha yang ada di serial Dekaranger bahkan beberapa ranger disini juga tidak semuanya memiliki robot ditambah lagi, henshin itemnya yang bernama SP License juga bentuknya sama persis semua dan hanya warnanya saja yang berbeda untuk beberapa ranger lainnya jadi intinya, senjata yang cuma itu-itu saja ditambah lagi mecha yang tidak terlalu banyak jadi apa keunggulan dari serial ini dari segi merchandising? jujur saja, Dekaranger nampaknya juga tidak mengunggulkan pendekatan marketing semacam itu bahkan tradisi collectible item justru terhenti pada season yang satu ini sebab Dekaranger masih menonjolkan segi penceritaan di atas kepentingan marketing namun itu adalah bumerang bagi serial ini sebab penjualan merchandise Dekaranger masih kalah jauh dibandingkan Chousei Shin Grand Cesar yang diproduksi oleh Toho dan juga Konami jadi meskipun unggul dari segi rating, namun justru kalah dari segi penjualan Maho Sentai Maji Ranger Sentai bertema sihir ini juga nampaknya tidak terlalu banyak dalam mengunggulkan mainan produksinya dimana seperti yang kamu tahu serial Maji Ranger memang tidak memiliki collectible item Sentai sama sekali baik untuk berubah, melakukan jurus, dan juga memanggil mechanya karena disini, Henshin item mereka yang bernama Maji Phone sudah dilengkapi dengan kode-kode angka yang difungsikan sebagai pengganti mantra sihirnya bahkan uniknya, Maji Ranger juga tidak memiliki banyak mecha yang bisa dijual hanya ada 5 jenis Maji Majin ditambah beberapa mecha milik Ranger lainnya sebagai pelengkap merchandise-nya dan lebih lucu lagi, senjata dalam serial ini juga hanya itu-itu saja yakni Maji Stick yang bisa difungsikan sebagai senjata multifungsi yang beberapa waktu kemarin juga sudah kita bahas bahkan ada beberapa merchandise senjata lain seperti sarung tangan yang disebut sebagai Maji Punch yang juga kurang laku di pasaran sama halnya dengan Maji Stick tadi disinyalir karena bentuknya yang kurang menarik dan juga kurang banyak fungsi mainannya dan oleh sebab itu penjualan merchandise serial ini juga merosot cukup jauh daripada season sebelumnya meskipun secara rating Maji Ranger masih terbilang aman-aman saja ditunjang lagi pada saat yang sama Kamen Rider Hibiki juga sedang struggling dalam penjualan mainan yang tidak begitu laku pada saat itu sehingga pada tahun 2005 merupakan momen penjualan yang menyedihkan buat Bandai dan juga Toy Company Gogo Sentai Bokenger sangat unik untuk anniversary ke-30 Super Sentai ini dimana tradisi tanpa collectible item itu masih berlaku di season yang ini karena Bokenger tidak memiliki item apapun yang bisa ditautkan pada senjata dan juga morphernya hanya ada akseluler yang memiliki nomor kode untuk melakukan panggilan scanning Precious dan juga memanggil Mekanya namun pada perjalanan kisahnya mereka disibukkan dengan pencarian artefak kuno yang disebut sebagai Precious tadi dimana meskipun bukan difungsikan sebagai collectible item kadang Precious tersebut bisa disatukan dengan senjata-senjata Bokenger sebagai langkah power up pada beberapa itemnya namun jelas benda seperti itu bukan barang dagangan bagi serial ini tapi tidak seperti season sebelumnya dimana untuk tiap personil Bokenger masih memiliki berbagai senjata individual yang bentuknya sangat beragam dan itu jadi varian merchandise yang cukup unik ditambah lagi Mekanya di serial ini juga lumayan banyak yang bisa menjadi nilai tambah bagi serial tersebut apalagi bentuk kendaraan yang disajikan juga sangat beragam dan menarik bentuknya sehingga bisa menolong serial Bokenger dalam segi penjualan merchandise sekalipun tidak memiliki collectible item sama sekali Juken Sentai Geki Ranger hampir sama seperti sebelumnya dimana Geki Ranger juga tidak terlalu mengunggulkan penjualan merchandise kecil-kecilan melainkan senjata-senjata dan juga mekanya saja dimana seperti yang kamu tahu Geki Ranger adalah Sentai bertema bela diri Asia sehingga keunggulan yang ingin mereka tonjolkan disini adalah item persenjataan seperti Geki Nuncaku Geki Tonfa Geki Saber dan berbagai macam senjata yang muncul setelahnya jadi yang ditekankan disini adalah bagaimana para Rangersnya bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat secara fisik, mental, dan juga otak namun itu justru berdampak bagi penjualan mainan di serial ini sebab senjata-senjata tersebut juga dianggap membosankan pada kala itu lantaran memang tidak memiliki fungsi beragam selain sebagai mainan senjata-senjataan yang kurang bisa diminati ditambah lagi henshin item yang bernama Geki Changer disini juga hanya berbentuk sarung tangan yang juga tidak memiliki fungsi beragam selain sebagai aksesori semata namun untungnya meka di serial ini punya keunggulan dari segi bentuk dan juga varian sehingga masih bisa menolong penjualan dari Bandai pada tahun 2007 tersebut walaupun tidak signifikan secara angka menjadikan Geki Ranger merupakan season setelah anniversary yang kurang punya barang dagangan walaupun secara penceritaan Geki Ranger masih bisa dibilang sangat baik Tokume Sentai Go Busters ini mungkin bisa dibilang sebagai Sentai eksperimental sebab beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mulai marak dengan collectible item yang unik-unik namun tradisi itu mereka coba untuk hentikan dulu sementara pada season Go Busters dimana mereka tidak lagi punya item kecil-kecil yang bisa ditautkan pada morfer ataupun senjatanya jadi seakan balik lagi ke era Showa dengan cara yang lebih modern ditambah lagi senjata yang ditawarkan pada serial ini jumlahnya juga cukup terbatas walaupun masih sangat unik secara bentuk seperti Ichi Gun Buster yang berbentuk kamera kemudian ada Saw Gun Blade yang berbentuk seperti binokuler kemudian juga ada Drive Blade milik Steak dan juga Beat Buster yang berbentuk seperti Steering Wheel dengan fungsi sebagai pedang tidak ketinggalan perangkat lain yang datang setelahnya tidak hanya senjatanya yang kurang banyak sebab mecha di serial ini juga terbatas sekali jumlahnya bahkan disesuaikan dengan jumlah Ranger nya saja yakni 5 pieces mecha utama saja ditambah lagi satu mecha power up dan juga mecha eksklusif movie jadi jujur saja memang tidak terlalu banyak produk yang bisa dijual dari serial ini meskipun kreatifitasnya lumayan keren pada kala itu hampir sama seperti Geki Ranger barusan karena Sentai ini juga merupakan post anniversary atau season setelah anniversary dan seakan selalu ada penyusutan ide ataupun budget setelah pesta ulang tahun yang meriah tersebut sehingga season-season setelahnya seolah tidak begitu diprioritaskan secara merchandising Dobutsu Sentai Geoger berbeda dengan season sebelumnya dimana Geki Ranger dan Gobaster adalah season post anniversary namun season bertema hewan ini justru adalah anniversary ke 40 dari Super Sentai itu berbeda dengan anniversary ke 25 yang berjudul Hyakuju Sentai Gaoranger dimana Sentai bertema serupa tersebut memiliki gao jewel yang adalah collectible itemnya namun Geoger sama sekali tidak punya perangkat semacam itu karena mereka hanya akan berubah menggunakan Geo Changer yang berbentuk seperti ponsel rubik tanpa perlu ditautkan dengan alat apapun bahkan untuk melakukan performing jurus mereka hanya perlu melakukannya secara otomatis seolah kekuatan tersebut sudah alamiah berada pada tubuhnya bahkan cuma Geo Eagle yang memiliki senjata individual sementara Ranger lainnya cuma punya Geo Buster yang bisa dijadikan pistol dan juga pedang menjadikan senjata mereka benar-benar sangat terbatas bahkan untuk memanggil Mekka tidak perlu menggunakan alat apapun namun perlu diingat bahwa Cube Animal tersebutlah yang menjadi penjualan utama bagi serial ini terlepas itu berhasil atau tidak sekalipun tidak ada collectible item khusus untuk mengaktifkannya jadi bisa dibilang Mekka di serial ini adalah merchandise koleksi sebagai pengganti collectible item terutama dari sudut pandang marketingnya Masin Sentai Kira Major berbeda lagi dengan yang satu ini karena ini bukan season post anniversary melainkan adalah season pra anniversary dimana ini justru muncul sebelum Zenkaiger yang adalah anniversary ke-45 Super Sentai karena tidak seperti Sentai pra anniversary lainnya yang punya collectible item dimana justru ini tidak memiliki hal semacam itu bahkan untuk berubah agota utama Kira Major hanya menggunakan Kira Major yang berbentuk seperti smartwatch dengan motif roda pada pinggirannya yang dapat diputar dan meskipun kelihatannya keren dan juga kekinian namun jujur saja sangat minim sekali fungsinya jika dipandang dari segi mainan apalagi karena alat tersebut tidak dapat ditautkan dengan item-item collectible karena sebagai gantinya Kira Major hanya menjual Kira Major yang sekaligus adalah Mekka bagi serial ini namun itulah konsep bagi Kira Major sendiri karena Toei saat itu berpendapat bahwa James Stone merupakan sesuatu yang bisa diharapkan membuat Sentai ini lebih populer apalagi tema serial ini menggabungkan teknologi dan juga mystical sehingga mobil-mobilan yang berkekuatan mistis adalah barang dagangan yang unik yang belum pernah dicoba sebelumnya sehingga Kira Major Stone menjadi pengganti collectible item meskipun memiliki fungsi yang terbatas pada Mekanya saja Osama Sentai King Ogier dan yang terakhir sejauh ini adalah Sentai bertema serangga dan juga kerajaan yang baru tamat di awal tahun kemarin namun jika balik sedikit ke awal mungkin banyak yang beranggapan bahwa pedang Ogier Kalibur tersebut memiliki collectible item sebab terdapat beberapa tombol yang bentuknya menyerupai serangga masing-masing personilnya namun ternyata itu hanyalah tombol permanen yang sudah terpasang di sana yang tidak bisa dilepas-pasang seperti halnya collectible item yang seharusnya namun ada beberapa hal ambigu yang terdapat dalam serial ini sebab ada Sugot Soul yang berbentuk seperti kristal berwarna ember yang dianggap oleh Toei sebagai collectible item namun secara fungsi alat tersebut tidak bisa ditautkan pada apapun termasuk juga senjata dan perangkat lainnya kecuali spider Kumonos yang memiliki semacam kunci-kunci unik untuk memunculkan jurus dan melakukan henshin akan tetapi keunggulan serial ini justru karena memiliki banyak mecha serangga yang disebut sebagai Sugot dan itu merupakan dagangan merchandise yang sangat unik sebab Super Sentai memang belum pernah mengangkat tema serangga secara utuh sebelumnya dan mungkin itulah yang ingin mereka tekankan yakni penjualan mechanya saja akan tetapi season ini memang sangat menghabiskan banyak budget untuk syuting meliputi set studio dan juga special effect yang sangat intens sehingga collectible item memang bukan tujuan utama bagi serial ini sekian dari TokuFacts Indonesia jangan lupa tonton video-video TokuFacts lainnya like, komen, dan juga share ke media sosial kamu akhir kata salam TokuFacts Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati